Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kehadiranmu, terima kasih untuk roh kudus yang selalu ada bersama dengan kami, namamu yang dimuliakan, namamu yang ditinggikan, terima kasih Tuhan kami bangga memiliki engkau Allah yang luar biasa, Allah yang maha kasih, Allah yang maha adil, Allah yang maha hadir kami percaya engkau nyata, kami percaya engkau disini, dan kami mau mendengar perkataanmu hari ini Tuhan, hambamu terbatas, tapi engkau tidak terbatas, roh kudus bekerja di dalam setiap hati kami, buka mata telinga rohani kami, biar firmanmu tertanam, berakar kuat, hidup di dalam kami Terima kasih Tuhan, terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang kami sembah, amin Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua, luar biasa, suasananya sudah berbeda dengan minggu-minggu yang lalu, kita berdoa, menyembah, menyanyi itu indah sekali rasanya ya Hari ini renungannya juga singkat, tapi biar firman Tuhan yang kita dengar itu tidak sia-sia, karena firman Tuhan itu hidup, amin Kita hidup di zaman yang serbat, cepat, informasinya cepat kita terima, kalau zaman dulu kita pengen tahu sesuatu, kita harus menunggu pagi hari koran datang untuk kita baca Kalau ada apa-apa, sesuatu terjadi, kita tunggu jam 9 malam, berita, tapi kalau sekarang beda, kita tinggal ketik-ketik langsung dapat beritanya Barusan terjadi, langsung viral saat itu juga, luar biasa informasi yang kita dapatkan sangat cepat Pertanyaan apapun bisa dijawab, dicarikan jawabannya oleh Mbah Google atau Om Google ya sebutannya ya Tapi masalahnya, kadang-kadang jawaban itu belum tentu benar Bahkan pertanyaan-pertanyaan tentang iman Kristen kita pun juga bisa dicari Tapi itu hati-hati, karena banyaknya informasi terbuka luas ya, Youtube sudah mulai terbuka untuk membahas masalah keagamaan dengan luasa Tidak ada ketakutan lagi, tapi hati-hati informasi itu bisa salah Tapi kita yakin, kita disini tumbuh dalam firman yang benar Dan itu harus kita teruskan, dengungkan kepada generasi kita Kepada anak-anak kita, kepada cucu kita, kepada anak didik kita di sekolah minggu mungkin Atau di sekolah, atau dimanapun Satu yang harus kita ajarkan, Injil yang benar Injil yang benar itu apa? Ya dari semula, kita diciptakan itu bareng-bareng bersama dengan Allah yang kudus Tapi ketika manusia memutuskan untuk melawan Tuhan Maka mereka terpisah dari Allah Kemudian Allah pengen manusia itu bisa kembali lagi Sehingga dia plan, rencana yang sangat istimewa Dia mau turun ke dunia Untuk jadi manusia, tapi manusia yang sempurna Sehingga dia bisa menggantikan kita Yang seharusnya hukuman mati kita terima karena dosa kita Tapi Yesus mau menggantikan Supaya kita tidak terpisah lagi dari Allah Dan dia tidak selamanya mati Dia bangkit hidup selamanya Dan bahkan dia kembali Ketatah kemuliaannya Dan suatu saat akan datang kembali Nah itu yang harus kita terus perkatakan kepada anak-anak kita Lalu bagaimana Kematian dan kebangkitan Yesus itu Membuat kita itu Statusnya sekarang apa? Nah kita akan buka Roma 14 ayat 8 Kita akan baca bersama-sama ya Bapak Ibu Saudara Ada di layar juga 3, 2, 1 Sebab jika kita hidup Kita hidup untuk Tuhan Dan jika kita mati Kita mati untuk Tuhan Jadi baik hidup atau mati Kita adalah milik Tuhan Ada pertanyaan lebih mudah mana? Mati untuk Tuhan atau hidup untuk Tuhan? Mungkin lebih mudah mati untuk Tuhan ya Mati yaudah selesai Tapi untuk hidup untuk Tuhan Itu harus apa? Menyalipkan daging Harus pikul salib Harus menyangkal diri Supaya taat kepada Tuhan Itu jauh lebih sulit Daripada pilih mati untuk Tuhan Tapi di ayat ini Bukan mengajak kita untuk pilih Mau hidup atau mati bagi Tuhan Ayat ini menekankan di bagian akhir Yaitu apa Bapak Ibu Saudara? Baik hidup atau mati Kita adalah milik Tuhan Ya ini sebuah kata-kata penghiburan Ketika banyak sekali dosa di dunia ini Ketika banyak sekali pencobaan Masalah yang kita hadapi Banyak sekali penderitaan Sakit-penyakit yang kita alami Siapa atau apa Yang dapat menjadi penghiburan kita? Uangkah? Kesehatankah? Kalau aku sehat itu cukup Kalau rekeningku penuh itu cukup Buat aku itu sudah cukup Saya sudah cukup terhibur dengan itu Atau mungkin lagu-lagu yang kita dengarkan Waktu kita berangkat kerja Atau waktu kita di rumah sambil bekerja Lagu-lagu yang membuat kita semangat kerja Lagu-lagu tempo cepat Atau bahkan lagu-lagu yang sendu Yang bisa menghibur hati kita yang lagi sakit Banyak sekali kan lagu-lagu yang mewakilkan perasaan kita Atau tempat-tempat yang kita kunjungi Mungkin kita senang ke mal Supaya kita terhibur Atau kita senang hiling ke pegunungan Ke pantai Bahkan tempat olahraga pun Bagi sebagian orang itu tempat yang menghibur Tapi bukan berarti kita dilarang pergi ke tempat-tempat itu ya Gereja pun juga bisa Menjadi tempat orang terhibur Ada yang datang dengan segala masalah Lalu nyanyi memuji Tuhan Terhibur hatinya Mendengar firman Tuhan terhibur hatinya Bahkan bisa meluapkan emosi di dalam gereja Menangis, menyanyi, tanpa khawatir ada yang lihat Karena ruangannya gelap Gereja bisa jadi tempat penghiburan Tapi penghiburan yang seperti itu apakah dapat bertahan lama? Apakah benar-benar bisa menghibur kita? Mungkin uang yang banyak, kesehatan itu menghibur kita Sementara, tapi setelah itu Alkitab mengatakan uang itu seperti sayap Punya sayap ya, cepat pergi Tadinya barusan gajian Besok sudah kosong lagi dompetnya Kesehatan bisa menurun Kita bisa sakit Tidak selalu kita sehat terus Apa yang bisa diharapkan dari tubuh kita yang vana? Pulang dari healing Apa? Kembali lagi ke menghadapi dunia yang nyata Cicilan masih tetap harus dibayar Piring-piring cucian masih numpuk Laundry-laundry masih banyak yang harus disetrika Di rumah saya ada sebuah hiasan yang saya tempel di dinding Dekat baju cucian kotor Tulisannya adalah This home is filled with endless love and laundry Maksudnya adalah Rumahku dipenuhi oleh cinta kasih yang tiada akhir Dan juga cucian kotor yang tiada akhir Itu artinya Pulang dari gereja kita bisa merasa Wah lebih enak di gereja terus nyanyi terus Emosiku bisa terluapkan Lebih mendekati suasana surga daripada di rumah Suasananya neraka Ketemu dengan anak yang tidak taat Suami, istri yang menyebalkan Kita bisa merasakan itu semua Ingat ketika Ayub mengalami sebuah pencobaan yang berat Mungkin pencobaan yang kita alami gak seberat Ayub Sahabat-sahabat Ayub itu kan datang menghibur ya Selama tujuh hari tujuh malam mereka duduk Bersama dengan Ayub Mereka tidak ngomong apa-apa Diam aja Dan dalam peristiwa Ayub itu Tanpa kata-kata itu juga sudah merupakan penghiburan Tapi akhirnya sahabatnya bosen Akhirnya dia jengkel dengerin Ayub itu mengeluh terus Lalu mulailah nasehatin Ayub Nah namanya orang menderita Dinasihatin Pasti lama-lama jengkel juga Mungkin saya gak salah kok Tapi kok saya dapat penderitaan ini Akhirnya Ayub jengkel Sampai dia memuncak kemarahannya Dan dia berkata di Ayub 16 E2 Hal seperti itu telah acap kali ku dengar Penghibur sialan kamu semua Ayub marah Ya dihibur malah marah Karena penghiburannya itu gak bisa Bener-bener menghibur hati Ayub saat itu Banyaknya kata-kata Nyanyian yang kita naikkan Doa-doa yang kita panjatkan Atau bahkan tempat-tempat yang kita kunjungi banyak Atau aktivitas yang membuat kita senang kita lakukan banyak Tapi itu hanya sementara menghibur kita Sedangkan ayat ini mengingatkan kita Sekalipun kita hidup Baik waktu kita senang Baik waktu kita sedih Dalam suka dan duka Sampai kita mati Kita adalah milik Tuhan Dan ini penghiburan yang kekal Bapak ibu saudara Ayat selanjutnya ayat 9 Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali Supaya ia menjadi Tuhan Baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup Ada kata sebab untuk itulah Alasannya Yesus mati dan bangkit kembali Supaya kita bisa mendapat Penghiburan yang kekal Bukan penghiburan yang sementara Bahwa kita milik Yesus Kristus selama-lamanya Pada waktu kita hidup Bahkan sampai kita mati Kita tetap milik Kristus selama-lamanya Haleluya Mari kita tutup Alkitab kita Kita bangkit berdiri Kita akan menyanyikan Lagu ini sebagai ungkapan syukur Dan komitmen kita Bahwa kita mau mengikut Tuhan selama-lamanya Sampai jumpa di video selanjutnya